Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Pintasan aplikasi yang terlihat ketika layar HP Samsung dalam keadaan terkunci memungkinkan kita untuk membuka aplikasi ini tanpa harus membuka kunci layar. Biasanya, pengaturan bawaan untuk pintasan layar ini adalah dua buah aplikasi, yaitu kamera dan panggilan telepon. Kemudian, jika kita ingin mengganti kedua pintasan aplikasi ini dengan aplikasi lain yang sesuai dengan keinginan kita, maka caranya sangat mudah. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe pada channel kita ini guna mendukung supaya tetap bisa eksis dan memberikan manfaat untuk yang lainnya. Untuk merubah pintasan kedua aplikasi ini, yang pertama kita buka menu pengaturan. Kemudian di dalamnya sekarang kita pilih layar kunci dan keamanan. Selanjutnya di sini kita pilih pintasan aplikasi. Sekarang di bagian bawah ini akan kita temukan dua buah pintasan aplikasi ya, yaitu pintasan kiri dan pintasan kanan. Untuk menggantinya dengan aplikasi lain, tinggal kita tap saja. Kemudian contoh untuk pintasan sebelah kiri, saya ganti dengan aplikasi WhatsApp. Kemudian untuk pintasan kanan, saya ganti dengan aplikasi Facebook. Oke, sudah berhasil, kemudian kita kembali. Sekarang untuk aplikasi WhatsApp dan juga Facebook, bisa kita buka secara langsung tanpa harus membuka kunci layar atau lock screen. Dan tentu saja ini sangat memudahkan ya. Baik teman-teman, itu dia untuk trik dan tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share jika teman-teman menyukai video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.